Saudara, memasuki minggu terakhir Ramadan, arus mudik antar pulau di pelabuhan Kapet Sintete meningkat. KMP Bahtera Nusantara 03 malam tadi dengan jumlah penumpang mencapai 175 orang tiba di pelabuhan Kapet Sintete. Tepat pukul 2 lewat 37 waktu Indonesia Barat didihari, kapal Bandura Nusantara 03 sandar di pelabuhan Kapet Sintete. Sebelumnya, KMP Bandura Nusantara 03 menyinggahi pulau di Kepulauan Kepri yakni Tanjung Uban dan Tembelan. Kapal yang membawa 175 orang penumpang berangkat dari Tembelan menuju Sintete pada hari Rabu 19 April 2023 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan tiba di pelabuhan Kapet Sintete pada hari Kamis malam sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pegawasan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebragan, Pelabuhan Kapet Sintete, Agus Hendra mengatakan, kondisi cuaca yang cukup cerah tidak menjadi kendala kapal untuk sampai pada tujuan sehingga kedatangan kapal tepat waktu. Para penumpang yang datang selain berasal dari Kabupaten Samba, juga berasal dari kota-kota lain di Kalbar. Mereka yang umumnya bekerja di Kepulauan Rio pulang untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di Kampung Halaman. Untuk melayani rute panjang dari Sintete, Serasan, Subi, Mide, Metak, Natuna, dan sampai ke Tanjung Kuban juga. Untuk Sintete sendiri, pelabuhan bersinggahan dari ASDB Cabang Batam. Untuk kendak cuaca, sampai saat ini arus tenang, cuaca bagus, gelombang pun tenang, bersahabat untuk para nelaya kapal. Tidak ada ombak yang signifikan, semua harus tenang, baik perjalanan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah dipublikasikan kepada masyarakat. KMP Bahtera Nusantara 03 rencananya akan berangkat hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agus Hendra mengharapkan keberangkatan sesuai jadwal dan tidak menggalami hamba tadi berarti. Perlu diketahui, KMP Bahtera Nusantara 03 baru saja dilaunching beberapa bulan lalu. Kini kapal yang melayari pulau-pulau terluar yang singgah di pelabuhan KMP Sintete terdapat selang waktu keberangkatan seminggu sekali. Diperkirakan penumpang berangkat menuju Kepri hari ini cukup ramai.